Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan mengambil hikmah dari berbagai kisah Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW peserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh hikmah tentang kecerdikan Abu Nawas Meski sering diremehkan Abu Nawas selalu mampu menggunakan akalnya dengan bijak Salah satu kisah yang menarik adalah ketika Abu Nawas diminta mengukur sebuah sumur Meski ia diremehkan oleh orang-orang triknya justru mengalahkan para ahli Sahabat sekalian ada kalanya kita dihadapkan pada situasi di mana kita dianggap remeh oleh orang lain Namun sesungguhnya Allah SWT memberikan kita akal untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah Tak peduli sebesar apapun tantangan yang kita hadapi Mari kita simak bersama bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasannya mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih hasil yang terbaik Kisah ini akan menginspirasi kita semua agar senantiasa berpikir jernih dan bijaksana dalam menghadapi setiap ujian kehidupan Cerita Abu Nawas diremehkan saat mengukur sumur Tapi triknya mengalahkan para ahli Suatu hari penduduk di sebuah desa mengalami masalah yang besar Mereka memiliki sumur yang sangat dalam Namun tak seorang pun di desa itu yang tahu berseberapa dalam sumur tersebut Mengetahui pentingnya kedalaman sumur untuk keperluan irigasi dan sumber air Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil beberapa ahli yang dianggap pandai dalam mengukur kedalaman Para ahli datang dengan berbagai alat Mulai dari tali panjang hingga peralatan yang mereka anggap canggih pada zamannya Mereka mencoba berkali-kali Namun tak ada satupun yang berhasil mengetahui Dengan pasti beberapa Berapa kedalaman sumur tersebut Setiap kali tali diturunkan Hasil yang mereka dapatkan selalu berbeda-beda Hal ini membuat warga semakin bingung Di tengah keramaian datanglah seorang Abu Nawas yang kebetulan lewat di desa tersebut Saat melihat banyak orang berkumpul Ia bertanya Apa yang sedang terjadi di sini? Seorang warga desa menjawab dengan nada meremehkan Kami sedang mencari cara untuk mengukur kedalaman sumur ini Tapi para ahli saja tidak bisa melakukannya Mana mungkin kau bisa Yang cuma orang biasa bisa menyelesaikan masalah ini Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang Bolehkah aku mencoba? Beberapa orang tertawa mendengarnya Mereka menganggap Abu Nawas tak akan bisa mengukur sumur siang sedalam itu Namun Ada juga yang penasaran melihat kecerdikan Abu Nawas Yang seringkali membuat mereka terheran-heran Dengan percaya diri Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang ada di dekat sumur Ia meminta seutas tali Kemudian mengingkatkan kayu tersebut di salah satu ujung tali dan menurunkannya ke dalam sumur Semua orang memperhatikannya dengan rasa penasaran Setelah kayu mencapai dasar sumur Abu Nawas menariknya kembali ke atas Lalu dengan santai Ia membaringkan tali tersebut di tanah dan mulai mengukur panjang tali yang basah Ini panjang tali yang masuk ke dalam sumur Sekarang kita tahu kedalamannya Kata Abu Nawas dengan senyum yang lebar Para ahli yang melihat trik sederhana Abu Nawas tercakun Mereka tak menyangka bahwa cara yang begitu mudah dari logis Bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sumur Mereka sebelumnya terfokus pada alat-alat canggih Namun justru kesederhanaan akal Abu Nawas yang menyelesaikan masalah tersebut Warga desa yang awalnya meremehkan Abu Nawas pun terdiam Mereka kini memahami bahwa kejerdikan tak selalu datang dari gelar atau alat-alat yang mahal Melainkan dari pikiran yang jernih dan pemahaman yang sederhana Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa Meski sering dipandang sebelah mata Dia selalu mampu menemukan solusi yang tepat Akhirnya para penduduk berterima kasih kepada Abu Nawas Dan para ahli pun mengakui keunggulan trik cerdasnya Setelah Abu Nawas berhasil mengukur kedalaman sumur dengan trik sederhananya Warga desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh pelosok desa Para ahli yang sebelumnya merasa bangga dengan pengetahuan dan alat-alat canggih mereka Kini merasa malu karena dikalahkan oleh seorang yang dianggap tidak tahu apa-apa Namun ada seorang ahli di desa itu yang masih tidak bisa menerima kenyataan Dia adalah orang yang paling sombong diantara para ahli lainnya Merasa dirinya yang paling berilmu dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seseorang seperti Abu Nawas Dengan penuh amarah ia menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon di tepi desa Abu Nawas kau mungkin telah menipu orang-orang dengan trik sederhana itu Tapi kau tidak akan bisa menipuku Sauru ahli tersebut dengan nada menantang Abu Nawas tetap tersenyum tenang Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku menipu Sangat jelas cara yang kau gunakan hanyalah kebodohan Mengukur sumur dengan seutas tali dan kayu adalah trik murahan Jika kau memang secerdas yang mereka katakan Coba selesaikan satu masalah lagi Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pintar atau hanya seorang pembual Tantang ahli itu Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Baiklah katakan masalah apa yang ingin kau selesaikan Si ahli berpikir sejenak lalu berkata Aku punya sebuah rumah yang selalu banjir saat hujan Setiap kali hujan turun air menggenang di halaman rumahku Dan tak pernah surut Jika kau menyelesaikan masalah itu Barulah aku percaya kau memang cerdik Abu Nawas yang tertawa kecil Hanya itu masalahnya Bawa aku ke rumahmu Dan aku akan menyelesaikannya Kata Abu Nawas dengan tenang Mereka berdua menuju rumah si ahli Sesampainya disana Abu Nawas melihat bahwa halaman rumah memang terendam air Dan ternyata penyebabnya adalah dinding yang menutup semua jalur air keluar Tak ada celah bagi air hujan untuk mengalir ke tempat lain Abu Nawas selalu meminta beberapa orang warga untuk menggali parit kecil di salah satu sisi dinding rumah Membuat jalur agar air bisa keluar dengan mudah Setelah parit selesai digali air dengan cepat mulai surut Aku hanya membuka jalan untuk air keluar Kadang-kadang solusi paling sederhana adalah yang paling benar Kata Abu Nawas sambil tersenyum Si ahli kembali tertegun Dia tak mampu berkata-kata Karena masalah yang sudah lama dihadapinya Ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana Meski tak sepenuhnya rela mengakui kekalahannya Dia tak punya pilihan selain berterima kasih kepada Abu Nawas Namun sebelum si ahli sempat mengucapkan sepatah kata pun Abu Nawas menambahkan Jika kau terlalu berfokus pada hal-hal besar Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depan matamu Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depanmu Setelah itu Abu Nawas pergi meninggalkan rumah si ahli Dengan langkah tenang Sementara para penduduk yang menyaksikan kejadian itu Semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Mereka sadar bahwa Mereka sadar bahwa dibalik sosok yang sederhana Tersembunyi kebijaksanaan dan kecerdikan yang sulit tertandingi Setelah berhasil menyelesaikan masalah banjir di rumah si ahli Abu Nawas kembali ke desa dengan penuh ketenangan Kabar mengenai kecerdikannya kembali bersebar luas Dan orang-orang desa mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya Namun beberapa orang masih merasa sulit percaya bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan para ahli Dengan trik-triknya yang sangat sederhana Suatu hari Kepala desa yang juga mendengar cerita tentang Abu Nawas Memutuskan untuk memanggilnya Kepala desa ini ingin menguji kecerdasan Kecerdikan Abu Nawas secara langsung Ia berkata Abu Nawas Aku mendengar tentang kecerdikanmu dalam mengukur sumur dan menyelesaikan masalah di rumah si ahli Namun Aku ingin menguji satu hal lagi Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini Maka kami semua akan mengakui kecerdasanmu tanpa ragu Abu Nawas tersenyum dan menjawab Apa yang ingin kau uji wahai kepala desa Kepala desa memandang ke arah sumur di pusat desa Kami punya masalah dengan sumur ini Air di sumur ini tidak pernah kering Tapi aku ingin tahu Apakah kau bisa menemukan cara yang menghentikan aliran airnya Tanpa menimbulkan kerusakan Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata Baiklah aku akan melakukannya Tapi berikan aku waktu satu hari Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke sumur dengan membawa beberapa kain dan sebatang kayu panjang Para penduduk berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas selalu memasukkan kain-kain tersebut ke dalam sumur Menutup sebagian besar permukaan air Kebuduan ia memasukkan kayu panjang ke dalam sumur Menekannya ke dalam besar Setelah beberapa saat Abu Nawas menarik kembali kain-kain tersebut Lalu dengan suara penuh keyakinan Dia berkata Air sumur ini telah berhenti mengalir Para penduduk dan kepala desa terkejut Mereka segera memeriksa sumur tersebut Dan benar saja Air di permukaan sumur tidak lagi bergerak seperti sebelumnya Seakan aliran air benar-benar berhenti Kepala desa yang awalnya skeptis Kini benar-benar kagum Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas? Tanyanya dengan penuh keheranan Abu Nawas tersenyum dan berkata Sederhana saja Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan penutup permukaan sumur sementara Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan menutup permukaan sumur sementara Tapi ingat air yang ditakdirkan Allah untuk terus mengalir Tak akan pernah benar-benar berhenti Apa yang kulakukan hanya sementara Aliran air akan kembali sepersedia kalah Seperti setelah aku angkat penutupnya Mendengar penjelasan itu Kepala desa akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas Kau benar-benar cerdik Abu Nawas Kami telah meremehkanmu Tapi kini kami semua mengakui bahwa Kau lebih bijak dari orang yang kami sangka Dengan rendah hati Abu Nawas menjawab Ilmu bukan soal alat atau penampilan Melainkan tentang memahami masalah Dengan hati yang jernih dan akal yang tajam Sejak saat itu Abu Nawas dihormati Bukan hanya oleh penduduk desa Tapi juga oleh para ahli yang pernah menyepelekan kemampuannya Mereka semua belajar bahwa Kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tak terduga Dan bahwa Abu Nawas dengan kecerdikan dan kesederhanaannya Selalu mampu mengubah cara pandang mereka yang meremehkannya Akhirnya Abu Nawas pun dikenal di seluruh penjuru desa Sebagai sosok yang bijak dan cerdik Para ahli pun mulai menendahkan hati mereka Belajar bahwa solusi terbaik tak selalu berasal dari metode yang rumit Tapi dari pemikiran yang jernih dan sederhana Tamat Cerita Abu Nawas diremehkan saat mengukur sumur Tapi triknya mengalahkan para ahli Suatu hari penduduk di sebuah desa mengalami masalah yang besar Mereka memiliki sumur yang sangat dalam Namun tak seorang pun di desa itu yang tahu berseberapa dalam sumur tersebut Mengetahui pentingnya kedalaman sumur untuk keperluan irigasi dan sumber air Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil beberapa ahli Yang dianggap pandai dalam mengukur kedalaman Para ahli datang dengan berbagai alat Mulai dari tali panjang hingga peralatan yang mereka anggap canggih pada zamannya Mereka mencoba berkali-kali Namun tak ada satupun yang berhasil mengetahui Dengan pasti beberapa Berapa kedalaman sumur tersebut Setiap kali-tali diturunkan Hasil yang mereka dapatkan selalu berbeda-beda Hal ini membuat warga semakin bingung Di tengah keramaian datanglah seorang Abu Nawas yang kebetulan lewat Di desa tersebut Saat melihat banyak orang berkumpul Ia bertanya Apa yang sedang terjadi di sini Seorang warga desa menjawab dengan nada meremehkan Kami sedang mencari cara untuk mengukur kedalaman sumur ini Tapi para ahli saja tidak bisa melakukannya Mana mungkin kau bisa Yang cuma orang biasa bisa menyelesaikan masalah ini Mendengar hal itu Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang Bolehkah aku mencoba? Beberapa orang tertawa mendengarnya Mereka menganggap Abu Nawas tak akan bisa mengukur sumur siang sedalam itu Namun ada juga yang penasaran melihat kecerdikan Abu Nawas Yang seringkali membuat mereka terheran-heran Dengan percaya diri Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang ada di dekat sumur Ia meminta seutas tali Kemudian mengingkatkan kayu tersebut di salah satu ujung tali dan menurunkannya ke dalam sumur Semua orang memperhatikannya dengan rasa penasaran Setelah kayu mencapai dasar sumur Abu Nawas menariknya kembali ke atas Lalu dengan santai Ia membaringkan tali tersebut di tanah dan mulai mengukur panjang tali yang basah Ini panjang tali yang masuk ke dalam sumur Sekarang kita tahu kedalamannya Kata Abu Nawas dengan senyum yang lebar Para ahli yang melihat trik sederhana Abu Nawas tercakun Mereka tak menyangka bahwa cara yang begitu mudah dari logis Bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sumur Mereka sebelumnya terfokus pada alat-alat canggih Namun justru kesederhanaan akal Abu Nawas yang menyelesaikan masalah tersebut Warga desa yang awalnya meremehkan Abu Nawas pun terdiam Mereka kini memahami bahwa kejadian tak selalu datang dari gelar atau alat-alat yang mahal Melainkan dari pikiran yang jernih dan pemahaman yang sederhana Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa Meski sering dipandang sebelah mata Dia selalu mampu menemukan solusi yang tepat Akhirnya para penduduk berterima kasih kepada Abu Nawas Dan para ahli pun mengakui keunggulan trik cerdasnya Setelah Abu Nawas berhasil mengukur kedalaman sumur dengan trik sederhananya Warga desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh pelosok desa Para ahli yang sebelumnya merasa bangga dengan pengetahuan dan alat-alat canggih mereka Kini merasa malu karena dikalahkan oleh seorang yang dianggap tidak tahu apa-apa Namun ada seorang ahli di desa itu yang masih tidak bisa menerima kenyataan Dia adalah orang yang paling sombong diantara para ahli lainnya Merasa dirinya yang paling berilmu dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seseorang seperti Abu Nawas Dengan penuh amarah ia menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon di tepi desa Abu Nawas kau mungkin telah menipu orang-orang dengan trik sederhana itu Tapi kau tidak akan bisa menipuku Sauru ahli tersebut dengan nada menantang Abu Nawas tetap tersenyum tenang Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku menipu Sangat jelas cara yang kegunakan hanyalah kebodohan Mengukur sumur dengan seutas tali dan kayu adalah trik murahan Jika kau memang secerdas yang mereka katakan Coba selesaikan satu masalah lagi Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pintar atau hanya seorang pembual Tantang ahli itu Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Baiklah katakan masalah apa yang ingin kau selesaikan Si alih berpikir sejenak lalu berkata Aku punya sebuah rumah yang selalu banjir saat hujan Setiap kali hujan turun air menggenang di dalam rumahku dan tak pernah surut Jika kau menyelesaikan masalah itu barulah aku percaya kau memang cerdik Abu Nawas yang tertawa kecil Hanya itu masalahnya Bawa aku ke rumahmu Dan aku akan menyelesaikannya Kata Abu Nawas dengan tenang Mereka berdua menuju rumah si ahli Sesampainya disana Abu Nawas melihat bahwa halaman rumah memang terendam air Dan ternyata penyebabnya adalah dinding yang menutup semua jalur air keluar Tak ada celah bagi air hujan untuk mengalir ke tempat lain Abu Nawas selalu meminta beberapa orang warga untuk menggali parit kecil di salah satu sisi dinding rumah Membuat jalur agar air bisa keluar dengan mudah Setelah parit selesai digali air dengan cepat mulai surut Aku hanya membuka jalan untuk air keluar Kadang-kadang solusi paling sederhana adalah yang paling benar Kata Abu Nawas sambil tersenyum Si ahli kembali tertegun Dia tak mampu berkata-kata Karena masalah yang sudah lama dihadapinya Ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana Meski tak sepenuhnya rela mengakui kekalahannya Dia tak punya pilihan selain berterima kasih kepada Abu Nawas Namun sebelum si ahli sempat mengucapkan sepatah kata pun Abu Nawas menambahkan Jika kau terlalu berfokus pada hal-hal besar Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depan matamu Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depanmu Setelah itu Abu Nawas pergi meninggalkan rumah si ahli Dengan langkah tenang Sementara para penduduk yang menyaksikan kejadian itu Semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Mereka sadar bahwa Mereka sadar bahwa dibalik sosok yang sederhana Tersembunyi kebiasaan dan kecerdikan yang sulit tertandingi Setelah berhasil menyelesaikan masalah banjir di rumah si ahli Abu Nawas kembali ke desa dengan penuh ketenangan Kabar mengenai kecerdikannya kembali bersebar luas Dan orang-orang desa mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya Namun beberapa orang masih merasa sulit percaya Bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan para ahli Dengan trik-triknya yang sangat sederhana Suatu hari Kepala desa yang juga mendengar cerita tentang Abu Nawas Memutuskan untuk memanggilnya Kepala desa ini ingin menguji kecerdasan Kecerdikan Abu Nawas secara langsung Ia berkata Abu Nawas Aku mendengar tentang kecerdikanmu dalam mengukur sumur Dan menyelesaikan masalah di rumah si ahli Namun aku ingin menguji satu hal lagi Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini Maka kami semua akan mengakui kecerdasanmu tanpa ragu Abu Nawas tersenyum dan menjawab Apa yang ingin kau uji Wahai Kepala desa Kepala desa memandang ke arah sumur di pusat desa Kami punya masalah dengan sumur ini Air di sumur ini tidak pernah kering Tapi aku ingin tahu Apakah kau bisa menemukan cara yang menghentikan aliran airnya Tanpa menimbulkan kerusakan Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata Baiklah aku akan melakukannya Tapi berikan aku waktu satu hari Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke sumur Dengan membawa beberapa kain dan sebatang kayu panjang Para penduduk berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas selalu memasukkan kain-kain tersebut ke dalam sumur Menutup sebagian besar permukaan air Kemudian dia memasukkan kayu panjang ke dalam sumur Menekannya ke dalam dasar Setelah beberapa saat Abu Nawas menarik kembali kain-kain tersebut Lalu dengan suara penuh keyakinan Dia berkata Air sumur ini telah berhenti mengalir Para penduduk dan kepala desa terkejut Mereka segera memeriksa sumur tersebut Dan benar saja Air di permukaan sumur tidak lagi bergerak seperti sebelumnya Seakan aliran air benar-benar berhenti Kepala desa yang awalnya skeptis Kini benar-benar kagum Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas Tanyanya dengan penuh keheranan Abu Nawas tersenyum dan berkata Sederhana saja Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan penutup permukaan sumur sementara Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan menutup permukaan sumur sementara Tapi ingat air yang ditakdirkan Allah untuk terus mengalir Tak akan pernah benar-benar berhenti Apa yang kulakukan hanya sementara Aliran air akan kembali sepersedia kalah Seperti setelah aku angkat penutupnya Mendengar penjelasan itu Kepala desa akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas Kau benar-benar cerdik Abu Nawas Kami telah meremehkanmu Tapi kini kami semua mengakui bahwa Kau lebih bijak dari orang yang kami sangka Dengan rendah hati Abu Nawas menjawab Ilmu bukan soal alat atau penampilan Melainkan tentang memahami masalah Dengan hati yang jernih dan akal yang tajam Sejak saat itu Abu Nawas dihormati Bukan hanya oleh penduduk desa Tapi juga oleh para ahli yang pernah menyepelekan kemampuannya Mereka semua belajar bahwa Kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tak terdumat Duga dan bahwa Abu Nawas dengan kecerdikan dan kesederhanaannya Selalu mampu mengubah cara pandang mereka yang meremehkannya Akhirnya Abu Nawas pun dikenal di seluruh penjuru desa Sebagai sosok yang bijak dan cerdik Para ahli pun mulai menendahkan hati mereka Belajar bahwa solusi terbaik tak selalu berasal dari metode yang rumit Tapi dari pemikiran yang jernih dan sederhana Tamat Cerita Abu Nawas diramaikan saat mengukur sumur Tapi triknya mengalahkan para ahli Suatu hari penduduk di sebuah desa mengalami masalah yang besar Mereka memiliki sumur yang sangat dalam Namun tak seorang pun di desa itu yang tahu berseberapa dalam sumur tersebut Mengetahui pentingnya kedalaman sumur untuk keperluan irigasi dan sumber air Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil beberapa ahli Yang dianggap pandai dalam mengukur kedalaman Para ahli datang dengan berbagai alat Mulai dari tali panjang hingga peralatan yang mereka anggap canggih pada zamannya Mereka mencoba berkali-kali Namun tak ada satupun yang berhasil mengetahui Dengan pasti beberapa Berapa kedalaman sumur tersebut Setiap kali tali diturunkan Hasil yang mereka dapatkan selalu berbeda-beda Hal ini membuat warga semakin bingung Di tengah keramaian Datanglah seorang abunawas yang kebetulan lewat di desa tersebut Saat melihat banyak orang berkumpul Ia bertanya Apa yang sedang terjadi di sini? Seorang warga desa menjawab dengan nada meremehkan Kami sedang mencari cara untuk mengukur kedalaman sumur ini Tapi para ahli saja tidak bisa melakukannya Mana mungkin kau bisa Yang cuma orang biasa bisa menyelesaikan masalah ini Mendengar hal itu abunawas tersenyum dan berkata dengan tenang Bolehkah aku mencoba? Beberapa orang tertawa mendengarnya Mereka menganggap abunawas tak akan bisa mengukur sumur siang sedalam itu Namun Ada juga yang penasaran melihat kecerdikan abunawas yang seringkali membuat mereka terheran-heran Dengan percaya diri abunawas mengambil sebatang kayu yang ada di dekat sumur Ia meminta seutas tali Kemudian mengingkatkan kayu tersebut di salah satu ujung tali dan menurunkannya ke dalam sumur Semua orang memperhatikannya dengan rasa penasaran Setelah kayu mencapai dasar sumur Abunawas menariknya kembali ke atas Lalu dengan santai Ia membaringkan tali tersebut di tanah dan mulai mengukur panjang tali yang basah Ini panjang tali yang masuk ke dalam sumur Sekarang kita tahu kedalamannya Kata abunawas dengan senyum yang lebar Para ahli yang melihat trik sederhana abunawas tertekun Mereka tak menyangka bahwa cara yang begitu mudah dari logis Bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sumur Mereka sebelumnya terfokus pada alat-alat canggih Namun justru kesederhanaan akal abunawas yang menyelesaikan masalah tersebut Warga desa yang awalnya meremehkan abunawas pun terdiam Mereka kini memahami bahwa kecerdikan tak selalu datang dari gelar atau alat-alat yang mahal Melainkan dari pikiran yang jernih dan pemahaman yang sederhana Abunawas sekali lagi membuktikan bahwa Meski sering dipandang sebelah mata dia selalu mampu menemukan solusi yang tepat Akhirnya para penduduk berterima kasih kepada abunawas dan para ahli pun mengakui keunggulan trik cerdasnya Setelah abunawas berhasil mengukur kedalaman sumur dengan trik sederhananya Warga desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut Kabar tentang kecerdikan abunawas segera menyebar ke seluruh pelosok desa Para ahli yang sebelumnya merasa bangga dengan pengetahuan dan alat-alat canggih mereka Kini merasa malu karena dikalahkan oleh seorang yang dianggap tidak tahu apa-apa Namun ada seorang ahli di desa itu yang masih tidak bisa menerima kenyataan Dia adalah orang yang paling sombong di antara para ahli lainnya Merasa dirinya yang paling berilmu dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seseorang seperti abunawas Dengan penuh amarah ia menemui abunawas yang sedang duduk santai di bawah pohon di tepi desa Abunawas kau mungkin telah menipu orang-orang dengan trik sederhana itu Tapi kau tidak akan bisa menipuku Sauru ahli tersebut dengan nada menantang Abunawas tetap tersenyum tenang Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku menipu Sangat jelas cara yang kau gunakan hanyalah kebodohan Mengukur sumur dengan seutas tali dan kayu adalah trik murahan Jika kau memang secerdas yang mereka katakan Coba selesaikan satu masalah lagi Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pintar atau hanya seorang pembual Tantang ahli itu Abunawas tetap tenang dan menjawab Baiklah katakan masalah apa yang ingin kau selesaikan Si ahli berpikir sejenak lalu berkata Aku punya sebuah rumah yang selalu banjir saat hujan Setiap kali hujan turun air menggenang di dalam rumahku dan tak pernah surut Jika kau menyelesaikan masalah itu Barulah aku percaya kau memang cerdik Abunawas yang tertawa kecil Hanya itu masalahnya Bawa aku ke rumahmu Dan aku akan menyelesaikannya Kata Abunawas dengan tenang Mereka berdua menuju rumah si ahli Sesampainya disana Abunawas melihat bahwa halaman rumah Memang terendam air Dan ternyata penyebabnya adalah dinding yang menutup semua jalur air keluar Tak ada celah bagi air hujan untuk mengalir ke tempat lain Abunawas selalu meminta beberapa orang warga untuk menggali parit kecil di salah satu cisi dinding rumah Membuat jalur agar air bisa keluar dengan mudah Setelah parit selesai digali air dengan cepat mulai surut Aku hanya membuka jalan untuk air keluar Kadang-kadang solusi paling sederhana adalah yang paling benar Kata Abunawas sambil tersenyum Si ahli kembali tertegun Dia tak mampu berkata-kata Karena masalah yang sudah lama dihadapinya ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana Meski tak sepenuhnya rela mengakui kekalahannya Dia tak punya pilihan selain berterima kasih kepada Abunawas Namun sebelum si ahli sempat mengucapkan sepatah kata pun Abunawas menambahkan Jika kau terlalu berfokus pada hal-hal besar Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depan matamu Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depanmu Setelah itu Abunawas pergi meninggalkan rumah si ahli Dengan langkah tenang Sementara para penduduk yang menyaksikan kejadian itu Semakin kagum dengan kecerdikan Abunawas Mereka sadar bahwa Mereka sadar bahwa dibalik sosok yang sederhana Tersembunyi kebiasaan dan kecerdikan yang sulit tertandingi Setelah berhasil menyelesaikan masalah banjir di rumah si ahli Abunawas kembali ke desa dengan penuh ketenangan Kabar mengenai kecerdikannya kembali bersebar luas Dan orang-orang desa mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya Namun beberapa orang masih merasa sulit percaya Bahwa Abunawas bisa mengalahkan para ahli dengan trik-triknya yang sangat sederhana Suatu hari Kepala desa yang juga mendengar cerita tentang Abunawas Memutuskan untuk memanggilnya Kepala desa ini ingin menguji kecerdasan Kecerdikan Abunawas secara langsung Ia berkata Abunawas, aku mendengar tentang kecerdikanmu dalam mengukur sumur Dan menyelesaikan masalah di rumah si ahli Namun aku ingin menguji satu hal lagi Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini Maka kami semua akan mengakui kecerdasanmu tanpa ragu Abunawas tersenyum dan menjawab Apa yang ingin kau uji Wahai Kepala desa Kepala desa memandang ke arah sumur di pusat desa Kami punya masalah dengan sumur ini Air di sumur ini tidak pernah kering Tapi aku ingin tahu Apakah kau bisa menemukan cara yang menghentikan aliran airnya Tanpa menimbulkan kerusakan Abunawas berfikir sejenak lalu berkata Baiklah, aku akan melakukannya Tapi berikan aku waktu satu hari Keesokan harinya Abunawas kembali ke sumur Dengan membawa beberapa kain dan sebatang kayu panjang Para penduduk berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abunawas kali ini Abunawas selalu memasukkan kain-kain tersebut ke dalam sumur Menutup sebagian besar permukaan air Kemudian ia memasukkan kayu panjang ke dalam sumur Menekannya ke dalam besar Setelah beberapa saat Abunawas menarik kembali kain-kain tersebut Lalu dengan suara penuh keyakinan Ia berkata Air sumur ini telah berhenti mengalir Para penduduk dan kepala desa terkejut Mereka segera memeriksa sumur tersebut Dan benar saja Air di permukaan sumur tidak lagi bergerak seperti sebelumnya Seakan aliran air benar-benar berhenti Kepala desa yang awalnya skeptis Kini benar-benar kagum Bagaimana kau bisa melakukannya Abunawas Tanyanya dengan penuh keheranan Abunawas tersenyum dan berkata Sederhana saja Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan penutup permukaan sumur sementara Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan menutup permukaan sumur sementara Tapi ingat air yang ditakdirkan Allah untuk terus mengalir Tak akan pernah benar-benar berhenti Apa yang kulakukan hanya sementara Aliran air akan kembali sepersedia kalah Seperti setelah aku angkat penutupnya Mendengar penjelasan itu Kepala desa akhirnya mengakui kecerdikan Abunawas Kau benar-benar cerdik Abunawas Kami telah meremehkanmu Tapi kini kami semua mengakui bahwa Kau lebih bijak dari orang yang kami sangka Dengan rendah hati Abunawas menjawab Ilmu bukan soal alat atau penampilan Melainkan tentang memahami masalah Dengan hati yang jernih dan akal yang tajam Sejak saat itu Abunawas dihormati Bukan hanya oleh penduduk desa Tapi juga oleh para ahli yang pernah menyepelekan kemampuannya Mereka semua belajar bahwa Kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tak terduga Dan bahwa Abunawas dengan kecerdikan dan kesederhanaannya Selalu mampu mengubah cara pandang mereka yang meremehkannya Akhirnya Abunawas pun dikenal di seluruh penjuru desa Sebagai sosok yang bijak dan cerdik Para ahli pun mulai menendahkan hati mereka Belajar bahwa solusi terbaik tak selalu berasal dari metode yang rumit Tapi dari pemikiran yang jernih dan sederhana Tamat Cerita Abunawas diremehkan saat mengukur sumur Tapi triknya mengalahkan para ahli Suatu hari penduduk di sebuah desa mengalami masalah yang besar Mereka memiliki sumur yang sangat dalam Namun tak seorang pun di desa itu yang tahu berseberapa dalam sumur tersebut Mengetahui pentingnya kedalaman sumur untuk keperluan irigasi dan sumber air Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil beberapa ahli Yang dianggap pandai dalam mengukur kedalaman Para ahli datang dengan berbagai alat Mulai dari tali panjang hingga peralatan yang mereka anggap canggih pada zamannya Mereka mencoba berkali-kali Namun tak ada satupun yang berhasil mengetahui Dengan pasti beberapa Berapa kedalaman sumur tersebut Setiap kali tali diturunkan Hasil yang mereka dapatkan selalu berbeda-beda Hal ini membuat warga semakin bingung Di tengah keramaian Datanglah seorang Abu Nawas yang kebetulan lewat di desa tersebut Saat melihat banyak orang berkumpul Ia bertanya Apa yang sedang terjadi di sini Seorang warga desa menjawab dengan nada meremehkan Kami sedang mencari cara untuk mengukur kedalaman sumur ini Tapi para ahli saja tidak bisa melakukannya Mana mungkin kau bisa Yang cuma orang biasa bisa menyelesaikan masalah ini Mendengar hal itu Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang Bolehkah aku mencoba Beberapa orang tertawa mendengarnya Mereka menganggap Abu Nawas tak akan bisa mengukur sumur siang sedalam itu Namun Ada juga yang penasaran melihat kecerdikan Abu Nawas Yang seringkali membuat mereka terheran-heran Dengan percaya diri Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang ada di dekat sumur Ia meminta seutas tali Kemudian mengingkatkan kayu tersebut di salah satu ujung tali dan menurunkannya ke dalam sumur Semua orang memperhatikannya dengan rasa penasaran Setelah kayu mencapai dasar sumur Abu Nawas menariknya kembali ke atas Lalu dengan santai Ia membaringkan tali tersebut di tanah dan mulai mengukur panjang tali yang basah Ini panjang tali yang masuk ke dalam sumur Sekarang kita tahu kedalamannya Kata Abu Nawas dengan senyum yang lebar Para ahli yang melihat trik sederhana Abu Nawas tertekun Mereka tak menyangka bahwa cara yang begitu mudah dari logis Bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sumur Mereka sebelumnya terfokus pada alat-alat canggih Namun justru kesederhanaan akal Abu Nawas yang menyelesaikan masalah tersebut Warga desa yang awalnya meremehkan Abu Nawas pun terdiam Mereka kini memahami bahwa kecerdikan tak selalu datang dari gelar atau alat-alat yang mahal Melainkan dari pikiran yang jernih dan pemahaman yang sederhana Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa Meski sering dipandang sebelah mata Dia selalu mampu menemukan solusi yang tepat Akhirnya para penduduk berterima kasih kepada Abu Nawas Dan para ahli pun mengakui keunggulan trik cerdasnya Setelah Abu Nawas berhasil mengukur kedalaman sumur dengan trik sederhananya Warga desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh pelosok desa Para ahli yang sebelumnya merasa bangga dengan pengetahuan dan alat-alat canggih mereka Kini merasa malu karena dikalahkan oleh seorang yang dianggap tidak tahu apa-apa Namun ada seorang ahli di desa itu yang masih tidak bisa menerima kenyataan Ia adalah orang yang paling sombong diantara para ahli lainnya Merasa dirinya yang paling berilmu dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seseorang seperti Abu Nawas Dengan penuh amarah ia menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon di tepi desa Abu Nawas kau mungkin telah menipu orang-orang dengan trik sederhana itu Tapi kau tidak akan bisa menipuku Sauru ahli tersebut dengan nada menantang Abu Nawas tetap tersenyum tenang Apa yang membuatmu berfikir bahwa aku menipu Sangat jelas cara yang kau gunakan hanyalah kebodohan Mengukur sumur dengan seutas tali dan kayu adalah trik murahan Jika kau memang secerdas yang mereka katakan Coba selesaikan satu masalah lagi Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pintar atau hanya seorang pembual Tantang ahli itu Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Baiklah katakan masalah apa yang ingin kau selesaikan Si ahli berfikir sejenak lalu berkata Aku punya sebuah rumah yang selalu banjir saat hujan Setiap kali hujan turun air menggenang di dalaman rumahku Dan tak pernah surut Jika kau menyelesaikan masalah itu Barulah aku percaya kau memang cerdik Abu Nawas yang tertawa kecil Hanya itu masalahnya Bawa aku ke rumahmu Dan aku akan menyelesaikannya Kata Abu Nawas dengan tenang Mereka berdua menuju rumah si ahli Sesampainya di sana Abu Nawas melihat bahwa halaman rumah memang terendam air Dan ternyata penyebabnya adalah dinding yang menutup semua jalur air keluar Tak ada celah bagi air hujan untuk mengalir ke tempat lain Abu Nawas selalu meminta beberapa orang warga Untuk menggali parit kecil di salah satu sisi dinding rumah Membuat jalur agar air bisa keluar dengan mudah Setelah parit selesai digali air dengan cepat Mulai surut Aku hanya membuka jalan untuk air keluar Kadang-kadang solusi paling sederhana adalah yang paling benar Kata Abu Nawas sambil tersenyum Si ahli Si ahli kembali tertegun Dia tak mampu berkata-kata Karena masalah yang sudah lama dihadapinya Ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana Meski tak sepenuhnya rela mengakui kekalahannya Dia tak punya pilihan selain berterima kasih kepada Abu Nawas Namun Sebelum si ahli sempat mengucapkan sepatah kata pun Abu Nawas menambahkan Jika kau terlalu berfokus pada hal-hal besar Kau akan melewatkan solusi kecil Yang berada tepat di depan matamu Kau akan melewatkan solusi kecil Yang berada tepat di depanmu Setelah itu Abu Nawas pergi meninggalkan rumah si ahli Dengan langkah tenang Sementara para penduduk yang menyaksikan kejadian itu Semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Mereka sadar bahwa Mereka sadar bahwa dibalik sosok yang sederhana Tersembunyi kebijaksanaan dan kecerdikan yang sulit tertandingi Setelah berhasil menyelesaikan masalah banjir di rumah si ahli Abu Nawas kembali ke desa dengan penuh ketenangan Kabar mengenai kecerdikannya kembali bersebar luas Dan orang-orang desa mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya Namun beberapa orang masih merasa sulit percaya bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan para ahli Dengan trik-triknya yang sangat sederhana Suatu hari Kepala desa yang juga mendengar cerita tentang Abu Nawas Memutuskan untuk memanggilnya Kepala desa ini ingin menguji kecerdasan Kecerdikan Abu Nawas secara langsung Ia berkata Abu Nawas Aku mendengar tentang kecerdikanmu dalam mengukur sumur dan menyelesaikan masalah di rumah si ahli Namun Aku ingin menguji satu hal lagi Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini maka kami semua akan mengakui kecerdasanmu tanpa ragu Abu Nawas tersenyum dan menjawab Apa yang ingin kau uji Wahai Kepala desa Kepala desa memandang ke arah sumur di pusat desa Kami punya masalah dengan sumur ini Air di sumur ini tidak pernah kering Tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menemukan cara yang menghentikan aliran airnya tanpa menimbulkan kerusakan Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata Baiklah aku akan melakukannya Tapi berikan aku waktu satu hari Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke sumur dengan membawa beberapa kain dan sebatang kayu panjang Para penduduk berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas selalu memasukkan kain-kain tersebut ke dalam sumur Menutup sebagian besar permukaan air Kebuduannya memasukkan kayu panjang ke dalam sumur Menekannya ke dalam besar Setelah beberapa saat Abu Nawas menarik kembali kain-kain tersebut Lalu dengan suara penuh keyakinan Dia berkata air sumur ini telah berhenti mengalir Para penduduk dan kepala desa terkejut Mereka segera memeriksa sumur tersebut Dan benar saja air di permukaan sumur tidak lagi bergerak seperti sebelumnya Seakan aliran air benar-benar berhenti Kepala desa yang awalnya skeptis Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas Tanyanya dengan penuh keheranan Abu Nawas tersenyum dan berkata Sederhana saja Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan penutup permukaan sumur sementara Aku hanya membuat aliran air melambat Dengan menutup permukaan sumur sementara Tapi ingat air yang ditakdirkan Allah Untuk terus mengalir Tak akan pernah benar-benar berhenti Apa yang kulakukan hanya sementara Aliran air akan kembali sepersedia kalah Seperti setelah aku angkat penutupnya Mendengar penjelasan itu Kepala desa akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas Kau benar-benar cerdik Abu Nawas Kami telah meremehkanmu Tapi kini kami semua mengakui bahwa Kau lebih bijak dari orang yang kami sangka Dengan rendah hati Abu Nawas menjawab Ilmu bukan soal alat atau penampilan Melainkan tentang memahami masalah Dengan hati yang jernih dan akal yang tajam Sejak saat itu Abu Nawas dihormati Bukan hanya oleh penduduk desa Tapi juga oleh para ahli yang pernah menyempelekan kemampuannya Mereka semua belajar bahwa kebijaksanaan Bisa datang dari tempat yang tak terduga Dan bahwa Abu Nawas dengan kecerdikan dan kesederhanaannya Selalu mampu mengubah cara pandang mereka yang meremehkannya Akhirnya Abu Nawas pun dikenal di seluruh penjuru desa Sebagai sosok yang bijak dan cerdik Para ahli pun mulai merendahkan hati mereka Belajar bahwa solusi terbaik tak selalu berasal dari metode yang rumit Tapi dari pemikiran yang jernih dan sederhana Tamat Cerita Abu Nawas diremehkan saat mengukur sumur Tapi triknya mengalahkan para ahli Suatu hari penduduk di sebuah desa mengalami masalah yang besar Mereka memiliki sumur yang sangat dalam Namun tak seorang pun di desa itu yang tahu berseberapa dalam sumur tersebut Mengetahui pentingnya kedalaman sumur untuk keperluan irigasi dan sumber air Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil beberapa ahli Yang dianggap pandai dalam mengukur kedalaman Para ahli datang dengan berbagai alat Mulai dari tali panjang hingga peralatan yang mereka anggap canggih pada zamannya Mereka mencoba berkali-kali Namun tak ada satupun yang berhasil mengetahui Dengan pasti beberapa Berapa kedalaman sumur tersebut Setiap kali tali diturunkan Hasil yang mereka dapatkan selalu berbeda-beda Hal ini membuat warga semakin bingung Di tengah keramaian Datanglah seorang Abu Nawas yang kebetulan lewat di desa tersebut Saat melihat banyak orang berkumpul Ia bertanya Apa yang sedang terjadi di sini Seorang warga desa menjawab dengan nada meremehkan Kami sedang mencari cara untuk mengukur kedalaman sumur ini Tapi para ahli saja tidak bisa melakukannya Mana mungkin kau bisa Yang cuma orang biasa bisa menyelesaikan masalah ini Mendengar hal itu Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang Bolehkah aku mencoba Beberapa orang tertawa mendengarnya Mereka menganggap Abu Nawas tak akan bisa mengukur sumur siang sedalam itu Namun Ada juga yang penasaran melihat kecerdikan Abu Nawas Yang seringkali membuat mereka terheran-heran Dengan percaya diri Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang ada di dekat sumur Ia meminta seutas tali Kemudian mengingkatkan kayu tersebut di salah satu ujung tali dan menurunkannya ke dalam sumur Semua orang memperhatikannya dengan rasa penasaran Setelah kayu mencapai dasar sumur Abu Nawas menariknya kembali ke atas Lalu dengan santai Ia membaringkan tali tersebut di tanah dan mulai mengukur panjang tali yang basah Ini panjang tali yang masuk ke dalam sumur Sekarang kita tahu kedalamannya Kata Abu Nawas dengan senyum yang lebar Para ahli yang melihat trik sederhana Abu Nawas tertekun Mereka tak menyangka bahwa cara yang begitu mudah dari logis Bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sumur Mereka sebelumnya terfokus pada alat-alat canggih Namun justru kesederhanaan akal Abu Nawas yang menyelesaikan masalah tersebut Warga desa yang awalnya meremehkan Abu Nawas pun terdiam Mereka kini memahami bahwa kejadian tak selalu datang dari gelar atau alat-alat yang mahal Melainkan dari pikiran yang jernih dan pemahaman yang sederhana Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa Meski sering dipandang sebelah mata Dia selalu mampu menemukan solusi yang tepat Akhirnya para penduduk berterima kasih kepada Abu Nawas Dan para ahli pun mengakui keunggulan trik cerdasnya Setelah Abu Nawas berhasil mengukur kedalaman sumur dengan trik sederhananya Warga desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh pelosok desa Para ahli yang sebelumnya merasa bangga dengan pengetahuan dan alat-alat canggih mereka Kini merasa malu karena dikalahkan oleh seorang yang dianggap tidak tahu apa-apa Namun ada seorang ahli di desa itu yang masih tidak bisa menerima kenyataan Ia adalah orang yang paling sombong diantara para ahli lainnya Merasa dirinya yang paling berilmu dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seseorang seperti Abu Nawas Dengan penuh amarah ia menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon di tepi desa Abu Nawas kau mungkin telah menipu orang-orang dengan trik sederhana itu Tapi kau tidak akan bisa menipuku Sauru ahli tersebut dengan nada menantang Abu Nawas tetap tersenyum tenang Apa yang membuatmu berfikir bahwa aku menipu Sangat jelas cara yang kau gunakan hanyalah kebodohan Mengukur sumur dengan seutas tali dan kayu adalah trik murahan Jika kau memang secerdas yang mereka katakan Coba selesaikan satu masalah lagi Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pintar atau hanya seorang pembual Tantang ahli itu Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Baiklah katakan masalah apa yang ingin kau selesaikan Si ahli berfikir sejenak lalu berkata Aku punya sebuah rumah yang selalu banjir saat hujan Setiap kali hujan turun air mengenang di dalaman rumahku Dan tak pernah surut Jika kau menyelesaikan masalah itu Barulah aku percaya kau memang cerdik Abu Nawas yang tertawa kecil Hanya itu masalahnya Bawa aku ke rumahmu Dan aku akan menyelesaikannya Kata Abu Nawas dengan tenang Mereka berdua menuju rumah si ahli Sesampainya di sana Abu Nawas melihat bahwa halaman rumah Memang terendam air Dan ternyata penyebabnya adalah dinding yang menutup semua jalur air keluar Tak ada celah bagi air hujan untuk mengalir ke tempat lain Abu Nawas selalu meminta beberapa orang warga untuk menggali parit kecil di salah satu sisi dinding rumah Membuat jalur agar air bisa keluar dengan mudah Setelah parit selesai digali air dengan cepat mulai surut Aku hanya membuka jalan untuk air keluar Kadang-kadang solusi paling sederhana adalah yang paling benar Kata Abu Nawas sambil tersenyum Si ahli Si ahli kembali tertegun Dia tak mampu berkata-kata Karena masalah yang sudah lama dihadapinya Ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana Meski tak sepenuhnya rela mengakui kekalahannya Dia tak punya pilihan selain berterima kasih kepada Abu Nawas Namun sebelum si ahli sempat mengucapkan sepatah kata pun Abu Nawas menambahkan Jika kau terlalu berfokus pada hal-hal besar Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depan matamu Kau akan melewatkan solusi kecil yang berada tepat di depanmu Setelah itu Abu Nawas pergi meninggalkan rumah si ahli Dengan langkah tenang Sementara para penduduk yang menyaksikan kejadian itu Semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Mereka sadar bahwa Mereka sadar bahwa dibalik sosok yang sederhana Tersembunyi kebiasaan dan kecerdikan yang sulit tertandingi Setelah berhasil menyelesaikan masalah banjir di rumah si ahli Abu Nawas kembali ke desa dengan penuh ketenangan Kabar mengenai kecerdikannya kembali bersebar luas Dan orang-orang desa mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya Namun beberapa orang masih merasa sulit percaya bahwa Abu Nawas Bisa mengalahkan para ahli dengan trik-triknya yang sangat sederhana Suatu hari kepala desa yang juga mendengar cerita tentang Abu Nawas Memutuskan untuk memanggilnya Kepala desa ini ingin menguji kecerdasan Kecerdikan Abu Nawas secara langsung Ia berkata Abu Nawas aku mendengar tentang kecerdikanmu dalam mengukur sumur Dan menyelesaikan masalah di rumah si ahli Namun aku ingin menguji satu hal lagi Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini Maka kami semua akan mengakui kecerdasanmu tanpa ragu Abu Nawas tersenyum dan menjawab Apa yang ingin kau uji Wahai kepala desa Kepala desa memandang ke arah sumur di pusat desa Kami punya masalah dengan sumur ini Air di sumur ini tidak pernah kering Tapi aku ingin tahu Apakah kau bisa menemukan cara yang menghentikan aliran airnya Tanpa menimbulkan kerusakan Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata Baiklah aku akan melakukannya Tapi berikan aku waktu satu hari Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke sumur Dengan membawa beberapa kain dan sebatang kayu panjang Para penduduk berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas selalu memasukkan kain-kain tersebut ke dalam sumur Menutup sebagian besar permukaan air Kebuduannya memasukkan kayu panjang ke dalam sumur Menekannya ke dalam besar Setelah beberapa saat Abu Nawas menarik kembali kain-kain tersebut Lalu dengan suara penuh keyakinan Dia berkata Air sumur ini telah berhenti mengalir Para penduduk dan kepala desa terkejut Mereka segera memeriksa sumur tersebut Dan benar saja Air di permukaan sumur tidak lagi bergerak seperti sebelumnya Seakan aliran air benar-benar berhenti Kepala desa yang awalnya skeptis Kini benar-benar kagum Bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas Tanyanya dengan penuh keheranan Abu Nawas tersenyum dan berkata Sederhana saja Aku hanya membuat aliran air melambat dengan penutup permukaan sumur sementara Aku hanya membuat aliran air melambat dengan menutup permukaan sumur sementara Tapi ingat Air yang ditakdirkan Allah untuk terus mengalir tak akan pernah benar-benar berhenti Apa yang kulakukan hanya sementara Aliran air akan kembali sepersedia kalah Seperti setelah aku angkat penutupnya Mendengar penjelasan itu Kepala desa akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas Kau benar-benar cerdik Abu Nawas Kami telah meremehkanmu Tapi kini kami semua mengakui bahwa Kau lebih bijak dari orang yang kami sangka Dengan rendah hati Abu Nawas menjawab Ilmu bukan soal alat atau penampilan Melainkan tentang memahami masalah Dengan hati yang jernih Dan akal yang tajam Sejak saat itu Abu Nawas dihormati Bukan hanya oleh penduduk desa Tapi juga oleh para ahli yang pernah menyepelekan kemampuannya Mereka semua belajar bahwa Kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tak terduga Dan bahwa Abu Nawas dengan kecerdikan dan kesederhanaannya Selalu mampu mengubah cara pandang mereka yang meremehkannya Akhirnya Abu Nawas pun dikenal di seluruh penjuru desa Sebagai sosok yang bijak dan cerdik Para ahli pun mulai merendahkan hati mereka Belajar bahwa solusi terbaik tak selalu berasal dari metode yang rumit Tapi dari pemikiran yang jernih dan sederhana Tamat Dari kisah Abu Nawas ini ada beberapa hikmah yang dapat kita petik Pertama Janganlah kita meremehkan orang lain Karena Allah Ta'ala menciptakan setiap hambanya Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kedua, setiap masalah pasti ada solusinya jika kita mau berpikir Dengan tenang dan menggunakan akal yang telah Allah berikan Terakhir, kesabaran dan kecerdikan adalah kunci dalam menghadapi situasi sulit Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah tidak membani seseorang melayangkan sesuai dengan kesanggupannya Allahu'alam isya Allah Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah kisah penuh hikmah dari Abu Nawas Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran Dan senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Ingatlah bahwa merendahkan orang lain bukanlah sifat yang baik Dan selalu ada cara cerdas serta penuh hikmah dalam menghadapi setiap tantangan hidup Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton